Pengusaha tahu asal Kampung Ciharang, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung harus menjual rugi tahu di tengah harga kedelai yang naik tajam. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena pengusaha tahu tidak ingin kehilangan pelanggannya yang sudah tersebar di sejumlah pasar tradisional. Puluhan produsen tahu di Kampung Ciharang, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung merugi akibat naiknya harga kedelai yang mencapai 9.980 perak per kilogram dari yang biasanya 6.500 rupiah sampai 7.500 rupiah per kilogram. Harga bahan baku pembuatan tahu dan tempe tersebut melonjak diperkirakan karena jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika, padahal sebagian besar kedelai diimpor dari Amerika Serikat. Akibat kenaikan harga kedelai yang sudah berlangsung hampir seminggu terakhir, pengusaha tahu terpaksa mengurangi ukuran tahu menjadi lebih kecil karena tidak ingin pelanggannya berkurang dampak dari naiknya harga kedelai. Namun ada sebagian pengusaha tahu terpaksa menghentikan kegiatan produksi karena terus-menerus mengalami kerugian hingga 60 persen. Menurut salah seorang pengusaha tahu Rohanda Sodikin, penurunan produksi tahu sudah dialami pihaknya sejak awal Agustus sudah mengurangi produksi tahu. Selain mengurangi produksi tahu, pihaknya juga mengubah ukuran tahu menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Para produsen tahu berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi gejolak harga kedelai yang yakini masih mengandalkan impor dari luar negeri, khususnya dari Amerika Serikat.